Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Buat kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like-nya Dan juga yang belum sempet subscribe, klik dulu dong tombol subscribe-nya Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Thank you guys, selamat menonton Hai guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas dan juga ngeracun temen-temen semua kali ya Untuk yang belum pernah cobain salah satu lip cream ter-affordable Yang pernah aku temuin dan juga kualitasnya lumayan banget Nah disini seperti judul yang udah aku tulis di depan Aku akan bahas Hanasui Made Durable Lip Cream Boba Edition Nah dilihat dari packaging-nya ini kayak udah super gemes gitu gak sih guys? Lihat deh, sumpah ini tuh lucu banget Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung review aja untuk packaging-nya ya guys Nah jadi kalau untuk packaging-nya sendiri, dia itu didominasi warna krem dan juga putih gitu guys Dimana yang putih ini ada doodle art simple gitu yang lucu banget dengan tema boba gitu Dan juga disini packaging-nya gemes banget ya guys, sumpah parah sih gemesnya Dan disini untuk lihat shade ya, nomor berapa itu bisa kalian lihat di kemasan paling bawah Karena disini kemasannya itu tertutup ya warnanya Jadi kita gak bisa lihat dari luar gitu Nah kemudian yang di bagian atas disitu tuh kayak ada button gitu loh Yang aku kira sebenernya dia berfungsi tapi ternyata gak berfungsi Cuman disini dengan adanya button ini tuh kayak menimbulkan kesan mewah gitu di packaging-nya Nah untuk tulisan Hanasui Made Durable Lip Cream ini Dia itu ditulis dengan warna rose pink gitu deh kayaknya ini Oke rose pink dan ini tuh lucu banget ya tulisannya kayak gitu Kalau biasa kita lihat ya lip cream itu dia kemasannya tuh ringan gitu Tapi ini kayak ada sensasi berat Nah kalau untuk aplikatornya sendiri dia itu aplikatornya agak keras ya Dia kurang fleksibel gitu tapi masih cukup lah ya bisa dibuat untuk membahurkan warnanya ke bibir kita Oke langsung aja kita mulai swatchnya dari nomor 01 yang forest berry Jadi seperti yang kalian lihat disini warnanya mau via guys Jadi dia itu kayak warna pink sedikit ada warna umumnya juga gitu Cantik dan natural banget ya guys Menurut aku kalian misalnya mau pake make up atau gak mau pake make up Terus mau pake lip cream ini itu bakal masuk banget dan cocok banget gitu loh Karena ini warnanya natural banget guys Gak yang terlalu terang atau stabilo gitu ya Jadi ini bagus banget sih natural Kita lanjut ke nomor 02 brown sugar Jadi disini untuk warnanya dia tuh kayak coklat ya Dominan coklat cuman ada sedikit hint pink sama orangenya dikit banget Menurut aku untuk warna-warna kayak gini tuh cocok juga buat temen-temen yang punya undertone warm maupun natural Ini kayak aku nih undertone-nya natural ya guys Dan juga kuliner langsat Dan menurut aku juga ini gak bikin bibir pucat Karena dia memberikan warna pada bibir gitu loh guys Jadi dia setingkat warnanya lebih cerah juga Dia itu bisa menutupi ketidakperataan warna pada bibir Nah seperti yang kalian lihat ya Yuk yuk guys kita lanjut ke nomor 03 yang salted caramel Menurut aku dia tuh warnanya nude brown Kayak version nude-nya dari yang nomor 02 brown sugar tadi Nah di wajahku sekarang karena aku lagi gak pake make up itu kayak keliatan sedikit lebih pucat ya guys Dan ini tuh menurut aku bakal bagus banget Kalo misalnya kalian jadikan base ombre dengan favorit lipstick kalian di rumah Yang warnanya tuh jauh lebih gelap Nah kalo di matte durable lip cream dari Hanashi ini sendiri Itu warna yang paling gelap di edisi boba itu adalah yang nomor 06 Nah sekarang ini udah nge-set banget nih ya yang nomor 03 Dan sekarang aku udah ready dengan yang nomor 06 hazelnut latte Dan ini akan aku coba untuk langsung swatch untuk ombre Cantik ya Jadi itu dia kayak ombre-nya tuh ombre-ombre natural gitu loh guys Kayak gini Oke guys jadi kita lanjut ke nomor 04 yang pink lava Jadi dia itu warnanya nude pink dan dia itu soft banget ya guys Kalo yang tadi kalian lihat nomor 01 forest belly Ini tuh modelnya kayak versi nude-nya dari yang tadi nomor 01 guys gitu Jadi ini bisa banget buat dijadikan base ombre buat lipstick kamu semuanya Karena ini warnanya cantik banget ya nude pink gitu Kita lanjut ke nomor 05 yang favorit aku Disini ada creamy peach ya guys Jadi warnanya dia itu peach Kemudian ada sedikit sentuhan brown Dan ini aku suka banget sama warna ini karena cocok dan masuk banget ke kulit aku Dia warnanya terang jadi menurut aku juga cocok banget buat dijadiin base ombre Dan bakal bagus banget untuk warna-warna red wine gitu loh Itu bakal cantik banget sih Cantik banget Creamy peach nomor 5 Kita lanjut ke shade yang terakhir nomor 06 hazelnut latte Jadi dia itu warnanya brown tapi ada sedikit sentuhan merahnya guys Menurut aku dia itu merupakan shade yang paling gelap diantara shades yang lainnya ya guys Dia ini kayak ada sedikit kemiripan dengan yang nomor 02 tadi yang brown sugar Yang atas ini tadi hazelnut latte Yang bawah ini yang brown sugar Memang perbedaannya adalah Kalau yang hazelnut latte itu kayak dia ada sedikit merahnya gitu ya Tapi kalau ini pure warna coklat aja Nah menurut aku untuk yang warna hazelnut latte ini juga bakal cocok banget buat aku ya Yang kuning langsat atau temen-temen yang kuning langsat dan juga yang kulitnya saw matang Bahkan untuk yang kulitnya ceraku juga bakal cocok banget Menurut aku ini memang bagus banget sih warna-warnanya dari made durable lip cream ini Buat semua warna kulit guys Jadi bakal aman banget Nah itu tadi untuk swatch di bibir dan juga tangan aku Yang menurut aku semua warnanya ini aman banget dan cocok digunakan untuk semua warna kulit Tapi tergantung dengan preferensi temen-temen semuanya Nah oke guys jadi kalau menurutku sendiri dari segi tekstur Dia itu creamy cuman dia itu agak cair ya Jadi dia mudah banget kalau misalnya mau dibawarkan Cuman kalau menurut aku dari segi aplikatornya sendiri Nah itu ketika di swipe itu karena kurang fleksibel Jadi itu agak sedikit kaku ya Dan ada beberapa bagian di bibir yang kurang tercover dengan sempurna oleh lip creamnya Tapi itu menurut aku pribadi ya Terus yang kedua menurut aku Dengan menggunakan lip cream ini itu aku gak merasa berat sama sekali Jadi bener-bener ringan di bibir aku guys Dia itu kayak segitu ringannya Kalau untuk aromanya sendiri menurut aku dia itu kan emang boba edition ya Jadi aromanya itu kayak mirip-mirip boba gitu Nah tapi kalau menurut aku pribadi Ini aku sniff Ini aku sniff tuh wanginya kayak lebih-lebih ke wangi vanilla gitu ya Manis Terus dia emang kayak bau gula merah gitu juga sih guys Kita bahas benefitnya ya guys Jadi dia itu bisa melahirkan sensasi aroma boba ketika sedang memakai si lip cream ini Terus yang kedua Itu tuh dia mengklaim long lasting Di sini ada gambar Yang aku foto jam 12 malem Jadi aku iseng banget gitu ya jam 12 malem Ngefotoin swatch satu-satu di tangan aku Terus jam 9 pagi itu masih sebagus itu Itu tuh kayak anggap aja gak makan gak minum sama sekali Itu warnanya masih ada kayak gitu It means bagus dong ya Tapi beda ya Kalau misalnya dipake buat minum dan juga makan Itu akan lebih cepet memudar sih pasti warnanya Dan untuk benefit yang ketiga Dia non transferable atau tidak transfer Tapi ini setelah aku coba untuk tes Itu dia masih ada sedikit transfernya ya guys Nah yang keempat dia klaimnya double moisturizing Karena dia ada kandungan olive oil dan juga vitamin E Dan yang terakhir itu dia velvet made finish dan juga pigmented Nah itu iya banget sih kalau finishnya itu velvet made kayak gini Kemudian kalau untuk pigmented Yes dia pigmented Tapi karena aplikator tadi ya Aku ada masalah tadi di aplikatornya Kayaknya aku kurang begitu cocok Tapi overall dari seluruh warna yang aku coba itu Mostly itu semuanya cantik-cantik banget Dan kayaknya wajib buat dicoba banget guys Dan banyak yang bisa dijadikan base ombre kayak tadi ya Nah nanti ngeombrenya itu bukan hanya dengan Hanesui aja guys Bisa kalian pake dengan lipstick yang lebih gelap daripada warna itu tadi gitu Yang udah kalian punya pastinya Ya kalau misalnya untuk oxidize atau enggak gitu Nah ini menurut aku dia warnanya sedikit oxidize Jadi oxidize itu ketika kalian aplikasikan pertama kali Akan berbeda ketika diaplikasikan beberapa jam kemudian Atau beberapa waktu kemudian Dan warna dihasilkan itu jauh lebih gelap dibandingkan dengan warna asli yang keluar Terus kalau untuk masalah nge-set dia lama atau enggak Nah menurut aku untuk nge-setnya itu tergantung Kalau misalnya kalian pakenya tipis-tipis itu pasti lebih cepet nge-setnya Itu enggak sampai satu menit itu udah kerasa kayak nge-set banget Ya udah kering gitu loh guys Tapi kalau misalnya kalian pake dua layer itu bisa jadi memang lebih lama sih Ketimbang pake yang satu layer doang Dia ini enggak meninggalkan stain ya guys Jadi gampang banget kalau misalnya kalian mau bersihin langsung aja Pake kapas dikasih micellar water Atau bahkan cuma pake tisu basah Nah itu gampang banget Jadi kalau misalnya kalian mau retouch Itu kalian cuma buat tisu basah aja Itu udah bisa guys Jadi langsung kalian hilangin aja sebelumnya Jadi biar gak ngedumpel gitu ya Itu bisa kalian hilangin dulu pake tisu basah Kalau udah bersih bibirnya baru kalian touch up si lipsticknya Nah itu malah bagus banget hasilnya Jadi kayak pake baru gitu loh guys Tadi udah aku coba ya buat makan atau minum Nah kalau untuk makan Aku tadi makan mie Kenapa aku makan mie? Karena emang aku merasa kalau makan mie Mie ini kan pasti banyak minyaknya ya Jadi aku mau ngebuktiin Ternyata dia tetap akan Apa namanya? Memudar ya Di bagian tengahnya gitu Karena emang udah hilang karena minyak guys Karena pake micellar water aja udah hilang Apalagi kena minyak biasa gitu ya Tapi kalau misalnya untuk minum Terutama minum air putih Itu masih aman-aman aja ya guys Bahkan dia gak transfer loh Ketika aku minum Itu tadi aku minum air putih ya Nah untuk minum air putih ini Itu tidak transfer sama sekali di gelas Dan juga tidak ada efek ketika aku minum air putih Itu gak ada yang memudar sama sekali Jadi aman kalau akan air ya guys Menurut aku untuk garis bibir Itu akan tetap terlihat Dengan menggunakan lipstick ini gitu Cuman kalau untuk nge-crack atau enggaknya Itu aku pikir gak sama sekali sih guys Menurut aku gak nge-crack Dan masih tetap aman-aman aja Jadi overall dari aku Dengan harga yang cuman segini aja guys Itu kalian udah bisa dapet lipstick Yang menurut aku sangat affordable Kemasannya juga mewah Bagus banget kayak gini Itu agak berat Menurut aku ini udah lumayan mewah sih Tapi prevalensi masing-masing ya Aku sih suka banget untuk pribadi Lihat kemasan yang kayak gini Dia juga untuk warnanya super duper cantik semuanya Kalau misalnya aku disuruh milih Itu memang nomor 5 sih favorit aku Meskipun ada beberapa kekurangan yang dimiliki Tapi memang dengan lipstick harga segini Menurut aku dia tuh worth to buy banget Lihat deh warnanya bisa secantik ini Dan kalau pun misalnya Tadi kan memang kekurangannya ada ya Sedikit transfer Tapi itu gampang banget guys Kalian tuh cukup tinggal pake tisu basah Dibersihin Terus udah tinggal nge swatch aja Yang baru pake ini gitu Dan hasilnya pasti akan udah kayak baru pake gitu ya Nah jadi sekian video dari aku ya guys Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya Nah sekali lagi Aku mau spill harga dulu nih Jadi harganya itu sekitar 20.000 Nah kalau misalnya kalian bingung Mau belanja dimana kira-kira Nah itu untuk e-commerce nya Itu gak usah khawatir Kalian langsung aja cek description box Disitu udah aku tulis Semua official store dari Hana Sui Kalian bisa langsung klik linknya Terus bisa langsung belanja deh Untuk lip creamnya Nah buat kalian yang belum sempet subscribe Jangan lupa dulu dong guys Untuk klik tombol subscribe nya Dan juga jangan lupa untuk klik dulu Tombol like nya Kalau misalnya kalian suka sama video ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Buat temen-temen Dan buat kalian yang misalnya Udah pernah cobain lip cream Hana Sui Yang Boba Edition Itu jangan lupa untuk drop ke komen Kalian suka atau favorit yang nomor berapa Boleh banget kalau misalnya Kalian mau request Kira-kira next video aku harus bahas Tentang apa Oke thank you guys for watching And see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh